Saya ingin melihat sesuatu yang berkata, lihat apa yang berlaku. Selamat pagi, pemirsa. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Bersama saya, Marcelina Tumundo. Pasca insiden terjadinya penembakan yang dialami kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat menggelar kampanye di Pennsylvania, pihak Gedung Putih menyatakan sikap. Gedung Putih mengutuk terjadinya aksi kekerasan yang menimpa Donald Trump. Kembali kami ingatkan, pemirsa, bahwa pada Sabtu sore, waktu setempat, telah terjadi aksi penembakan terhadap Donald Trump saat ia tengah menggelar kampanye di negara bagian Pennsylvania. Dari penembakan ini, Trump mengalami luka di area telinga. Trump segera dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis. Pasca penembakan terhadap Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung menggelar konferensi pers. Biden menyikapi penembakan terhadap lawan politiknya di pil pres Amerika tersebut. Biden mengatakan sikap mengutuk aksi kekerasan yang terjadi. Konferensi pers, Presiden Amerika Serikat Joe Biden digelar usai insiden dugaan upaya pembunuhan atas Donald Trump yang terjadi di Pennsylvania. Dalam konferensi pers ini, Joe Biden menyampaikan rasa simpati dan syukur atas kondisi Trump yang baik-baik saja. Biden juga menyampaikan sikapnya yang mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di kampanye Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden